Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan melakukan tutorial SEM-AMOS AMOS merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dalam menguji hipotesis-hipotesis penelitian kita Yang pertama saya akan menjelaskan dulu kapan kita bisa menggunakan SEM-AMOS sebagai sebuah metode analisis data Jika penelitian kita dilakukan untuk menguji pengaruh variable exogen terhadap variable endogen dimana satu variable endogen atau variable dependent bisa dipengaruhi oleh beberapa variable exogen atau beberapa variable independent kemudian beberapa variable independennya dapat mempengaruhi beberapa variable dependent sekaligus ini dalam model penelitian tentu agak rumit gitu ya kemudian jika penelitian bertujuan untuk menganalisis atau mengukur besarnya pengaruh dari variable independent terhadap variable dependent pada dasarnya model penelitian seperti tadi itu rumit memang ya tapi tetap bisa diuji dengan regresi maupun analisis jalur hanya saja memang substructure-nya harus diuji satu per satu baru kemudian kita gegabungkan menjadi model yang utuh ini tentu memakan waktu sehingga tidak efisien gitu sementara kalau kita menggunakan amos ini bisa dilakukan sekaligus kemudian disini terdapat variable penelitian kita bisa merupakan variable observed bisa merupakan variable unobserved jadi kalau variable observed ini memiliki alat ukur langsung untuk mengetahui variable tersebut misalkan panjang tinggi itu kan sudah ada alat ukurnya kalau variable unobserved ini belum ada alat ukur yang pasti untuk mengukur variable tersebut contohnya misalkan dalam pemasaran loyalitas pelanggan kepuasan pelanggan itu tidak ada alat ukurnya jadi disebut sebagai variable unobserved nanti di dalam SEM simbol yang digunakan berbeda kemudian skala pengukuran parametrik ada rasio atau interval ukuran sampel relatif besar disini minimalnya adalah 100 baru bisa menggunakan SEM amos sekarang saya jelaskan lebih lanjut model persamaan struktural pada SEM amos itu seperti apa yang pertama ada measurement model measurement model disini kita akan melakukan analisis faktor yaitu model yang menghubungkan observed variable dengan latent variable kemudian ada structural model jadi dalam metode analisis SEM amos juga sama seperti SEM PLS ada structural modelnya disini kita akan melihat path analysis dimana bagian struktur yang menghubungkan variable latent melalui persamaan regresi simultan sebentar kita lihat seperti apa disini ini saya tunjukkan model utuh dari persamaan struktural jadi bagian yang ini merupakan kita cari melalui measurement model disini kita akan melihat apakah X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 ini benar-benar bisa merepresentasikan atau digunakan untuk mengukur X1 ini kita lihat dari measurement model dari confirmatory factor analysis begitu juga dengan ini ya Y1, Y2, dan seterusnya kemudian untuk structural model disini kita akan melihat path analysis atau analisis jarur kita akan melihat bagaimana pengaruh X1 terhadap Z, X1 terhadap Y, X1 terhadap X2, dan sebaliknya kemudian G terhadap Z, jadi garis-garis ini kita akan lihat besar pengaruhnya variable exogen terhadap variable endogen melalui path analysis ini kita bisa lakukan sekaligus di dalam SEM-AMOS seperti itu sekarang bagaimana langkah-langkahnya? secara detail saya akan jelaskan seperti ini yang pertama kita lakukan measurement model atau CFA pada measurement model atau CFA ini kita akan melakukan uji validitas dan uji reliability uji validitas kita lihat dari nilai loading factor bila nilai loading factornya lebih besar dari 0,5 maka instrumen penelitian kita dikatakan valid selanjutnya kita juga bisa melihat dari nilai average variance extract atau AVE bila nilai AVE-nya lebih besar atau sama dengan 0,5 maka instrumen dikatakan memenuhi standar minimal validitas yang diperbolehkan atau dianjurkan ini adalah rumusnya ya untuk varian extract karena ini nanti akan kita hitung secara manual kemudian ada uji reliability dikatakan reliable instrument kita apabila nilai construct reliability-nya lebih besar atau sama dengan 0,7 ini rumus yang akan kita gunakan nanti akan saya contohkan bagaimana menggunakan rumus-rumus ini selanjutnya adalah kita akan melakukan uji ketepatan model atau goodness of fit disini ada beberapa yang bisa kita lihat ada C-square, significance probability, RMSEA, GFI, dan seterusnya disini disebelah kanan dari tabel kita akan melihat cutoff value jadi untuk significance probability lebih besar atau sama dengan 0,05 baru dikatakan fit dan seterusnya ya jadi kalau memenuhi ini baru dikatakan good fit kalau mendekati tidak terlalu jauh berbeda marginal fit kalau sangat jauh tidak memenuhi standar cutoff value-nya dikatakan tidak fit gitu ya sekarang kita lanjutkan selanjutnya adalah uji structural model atau path analysis-nya yang kita akan lihat disini kita akan menguji hipotesis langsung kemudian kita juga akan melihat uji hipotesis tidak langsung ya atau pengaruh tidak langsung dari variable-variable kita kemudian disini tentu ya yang diuji adalah bagaimana pengaruh variable exogen terhadap variable endogen perlu sebagai catatan dulu ya untuk uji hipotesis tidak langsung atau uji pengaruh tidak langsung pada SEM-AMOS ini saya menggunakan aplikasi online analytics calculator ini kita pakai untuk menguji sobel testnya jadi saya pakai ini aja daripada manual gitu ya kalian bisa juga akses website ini untuk melakukan sobel test nah contoh yang akan saya berikan dalam tutorial ini kerangkanya seperti ini jadi disini kita akan melihat pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas layanan sebagai variable intervening disini kita punya X1, X2, Z ya biasanya kita sebut tapi ini kita bisa juga simpulkan dengan X3 terhadap Y yaitu loyalitas pelanggan kemudian bagaimana cara kita melakukan uji terhadap model penelitian ini kayak sekarang kita tunjukkan kita buka SEM-AMOS ya disini saya menggunakan AMOS versi 2.1 setelah kita buka seperti ini ini kan vertikal ya sementara nanti kerangka penelitian kita akan dalam bentuk horizontal jadi ini kita ganti dulu di kita klik view interface properties kemudian di paper size ini kita ganti menjadi A4 landscape baru kita apply supaya interface nya menjadi seperti ini lebih enak dilihat sekarang kita gambar kerangka kita kita mulai dulu kita usahakan benar-benar bisa lurus ya ini sebenarnya kalian klik lepas bisa tapi nanti bentuknya udah default agak besar jadi sebaiknya saya bikin manual seperti ini kemudian disini jangan terlalu jauh ya tempatnya karena nanti terlihat tidak bagus kemudian disini kita gambar untuk Y oke dalam penelitian ini saya tunjukkan dulu ya data yang saya gunakan oke kita lihat disini X1 saya punya 1, 2, 3, 4 X2 saya juga punya 4 X3 saya punya 4 indikator X, sorry Y juga ada 4 sekarang kita gambar kita gambar indikatornya dengan ini kita gambar ini 4 ya 2, 3, 4 ini juga 4 itu 2, 3, 4 itu 2, 3, 4 itu 2, 3, 4 sekarang kita posisinya kita bagusin dulu ya kita pakai yang ini kita klik kita klik kita pindahkan ke tempat yang kita inginkan ini saya biarkan disini aja kemudian ini saya pindahkan kesini ini kesini sekarang saya mau menggambar garisnya terlebih dahulu harus pastikan muncul warna ya seperti ini ini berubah menjadi merah kemudian kita klik kesini ini kesini kemudian ini kesini ini kita ambil dari tengah-tengah sini ya supaya tidak mengganggu kemudian ini kita pakai yang ini tanah dari bawah ke atas supaya dia bisa berada di sebelah kiri oke ini kita sudah gambar kemudian ini harus untuk X3 atau Z ini dan Y harus ada unique variable nya kita gunakan yang ini ya kayak tuas game kita klik disini ini posisinya kalau mau dipindah tinggal klik aja lagi seperti ini tuh kemudian ini juga sama nah sekarang kita akan berikan nama variable nya untuk memberikan nama kita klik yang ini object properties kemudian kita klik disini mau diganti nama apa ini kita taruh di variable name aja gak usah di variable label ya ini BA tadi ya brand ambassador kemudian yang ini adalah kualitas layanan kemudian ini ini adalah brand image kemudian Y nya adalah loyalitas pelanggan sekarang kita disini kita ganti ini adalah X1 ya 1.1 ini kita benar-benar manual ya 2 X1.3 X1.4 kemudian ini X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Y1.1 1.2 Y1.3 Y1.4 kemudian sekarang kita kasih nama disini untuk error nya ya E1 E2 E1.3 E3.2 E5 E6 E7 E8 E9 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 kemudian yang ini kita beri nama Z1 dan ini Z2 oke semua sudah kita kasih nama ya jadi gambarnya seperti ini oke sekarang kita gimana supaya data kita bisa connect ke sini caranya kita klik file kemudian data files seperti ini baru kita cari file kita ada di mana kemudian setelah muncul disini baru kita oke nah ini kita sudah ada data ya nah sekarang untuk output kita mau outputnya apa aja kita klik dulu di view ini kita apa namanya analyze properties ini nah untuk output kita klik di output ini ya kita bisa klik semuanya aja nanti bisa dipilih mana yang dibutuhkan untuk penelitian kita yang penting kita sudah masukin dulu semuanya seperti ini setelah semua kita centang kita close baru sekarang kita akan lakukan analisisnya kita klik analyze kemudian calculate estimate seperti ini nah akan muncul seperti ini nah sekarang coba kita tutorial kasih kita harus kasih nama ya amos mahasiswa misalkan disini ini tadi saya sudah buat contoh ya kita save nah setelah itu ini kan masih tidak aktif ya tapi setelah kita lakukan ini dia aktif jadi seperti ini sudah aktif nih ini aktif untuk nunjukin output kita sekarang kita klik yang ini yang sebelah kanan kita klik seperti ini dan kita pakai yang standardized yang ini nah kalau kita lihat disini ini ini adalah loading factor nya ini ya kita lihat seperti yang saya bilang tadi kita akan melakukan CFA nya untuk measurement model dulu kita lihatnya dimana pertama text output kita tunggu sudah keluar oke text output nya sudah ada ya yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah screenshot ini sebagai bukti bahwa hasil penelitian kalian seperti ini hasil pengujian kalian seperti ini sama seperti sebelumnya ya saya pakai snapping tool saya klik seperti ini kemudian saya masukkan ke sini yang saya anggap tidak ada misalkan terus jadi gini ya nah sekarang kita akan lihat loading factor nya loading factor kita lihat tadi output nya ada disini kita lihat ke bawah yang ini ini adalah loading factor nya jadi kita lihat ini dia dari X1 1234 dari bawah ya X1 titik 1 nya ada di bawah disini kita lihat 0,870 0,726 dan seterusnya ini kalau kita perhatikan ini sudah di atas 0,5 semuanya sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen kita dalam penelitian ini valid ini kita bisa jadikan sebagai lampiran juga seperti sudah saya contohkan disini ya disini nah kemudian sekarang kita akan melihat construct reliability nya dan juga average variance extract disini kita ada rumus manual ya nah kalian harus menyiapkan excel dulu ya page blank untuk excel ya di excel nah disini kalian membutuhkan nilai yang tadi kalian membutuhkan yang ini jadi ini kalau kalian klik disini kemudian kalian ctrl c copy gitu kalian bisa paste disini seperti ini disini saya sudah melakukan itu ya jadi disini sudah saya tampilkan nah yang bagian atas untuk apa namanya b, a, ke, l dan seterusnya itu saya buang disini karena saya tidak menggunakan kita tidak menggunakan itu nanti untuk perhitungan construct reliability dan apa namanya average variance extractnya nah ini kita saya ganti tadi disini tulisannya estimate yang ini kemudian saya ganti menjadi loading factor untuk error kalian bisa melihat dari sini ya nilai e kita lihat dari e1, e2, e3 dan seterusnya ini urutannya sudah sama seperti tabel yang sebelumnya jadi ini juga kita copy sama seperti tadi ya kita copy kemudian saya masukkan ke sini seperti ini ya sudah saya masukkan disini nah yang kita butuhkan untuk menghitung construct reliability dan average variance extract adalah nilai e1 sampai e16 jadi ini kita copy semua kita lihat dari sini ya ini urutannya kalau kalian perhatikan kita ctrl c ini sama sudah sama dengan yang ini posisinya jadi tinggal kalian paste aja disini seperti itu nah selanjutnya kita udah dapet nilai-nilai yang kita butuhkan ya nilai loading factor sudah nilai error juga sudah sekarang kemudian kita akan mulai menghitung construct reliability sama average variance extract disini saya sudah buatkan tabel dulu ya kita membutuhkan tabel ini untuk menghitung karena ini dihitung manual pertama saya buat tabel untuk indikator jadi untuk memudahkan saya buat urutannya persis sama dengan tabel luaran dari time amos tadi disini dari x1.4 paling atas dan seterusnya nah disini kalau kita lihat rumus yang tadi ya kita membutuhkan standar loading kuadrat juga gitu makanya saya disini sudah membuatkan kolom khusus untuk loading factor kuadrat gitu sekarang kita masukin dulu nilai loading ini kalian sesuaikan ya x1.4 nilai loadingnya berapa dan seterusnya kemudian kalian juga buat tabel loading kuadrat untuk brand ambassador kemudian untuk brand image kemudian untuk kualitas layanan kualitas layanan baru kemudian loyalitas pelanggan ini kalian hitung masing-masing kalian masukkan masing-masing nilai loading factornya berapa nilai errornya berapa kemudian dari sini kalian buat nilai untuk loading kuadratnya kita sama dengan kemudian kita klik disini ini kuadrat nah seperti ini ini kita turunin seperti rumusnya dan muncul ini adalah luaran setelah saya hitung loading kuadrat untuk masing-masing variable nah sekarang saya jumlahkan untuk standar loadingnya jumlahnya segini ya untuk brand ambassador kemudian loading kuadratnya segini 2,406 errornya 1,157 kemudian untuk brand image 3,066 loading kuadratnya 2,354 errornya 1,301 kemudian untuk kualitas layanan nilai jumlah loading faktornya 3,072 jumlah loading kuadratnya 2,382 dan errornya jumlah errornya 1,182 dan seterusnya ya ini saya tebelin dulu deh supaya terlihat berbeda ya nah sekarang kita lihat untuk varian se-extract dulu disini saya sudah menghitung dari mana saya dapat ini sekarang saya tunjukkan seperti rumus yang tadi ini ya varian se-extract loading kuadrat per jumlah loading kuadrat dibagi jumlah loading kuadrat ditambah jumlah error berarti seperti ini sama dengan ini dibagi dalam kurung ini loading kuadrat ditambah dengan ini tetap kurung jadi hasilnya 0,68 ini adalah varian se-extract untuk brand ambassador kemudian kita lihat untuk construct reliability-nya ini kita gunakan rumus nilai ini kuadrat dibagi dalam kurung loading factor kuadrat plus error oke ini nilainya begitu juga dengan variable-variable yang lain kita hitung sama seperti tadi kemudian dihasilkan nilai ini nah kalau kita lihat untuk varian se-extract nilainya sudah lebih besar atau sama lebih besar dari 0,5 artinya memenuhi ya kemudian construct reliability ini saya nulisnya salah ya reliability maaf reliability untuk construct reliability-nya juga ini sudah memenuhi cut of value ya 0,89 0,88 0,89 0,90 ini sudah lebih besar dari 0,7 artinya instrumen pada penelitian kita juga sudah reliable sehingga bisa kita gunakan dalam penelitian ini oke untuk measurement model ini kita copy semua ya hasil-hasil yang tadi kita masukkan ke sini nah seperti ini jadi tabel yang ini dalam Excel ini kalian copy dan masukkan sebagai lampiran di sini nah seperti itu ya oke kita sudah selesai melakukan measurement model sekarang kita akan melakukan uji structural model yang pertama kita akan melihat goodness of fit nya seperti apa nah sekarang gimana caranya kita melakukan uji tersebut yang pertama kita lihat di sini kita klik dulu di sini ya di sini ya biar nilainya hilang karena kita akan melakukan uji yang lain sekarang kita klik title kemudian kita bisa taruh di sini aja dia ya di atas bisa di atas bisa di bawah sih coba kita taruh di kita taruh di sini kita harus ini kita harus ketik manual goodness kita ulang dulu of fit kita mulai dari ci square kita mulai dari ci square sama dengan ci min kemudian nilai probability nya paket paket p kemudian ci min df kemudian min df mcl kemudian dengan m of mcl gfi 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 agfi dengan gfi tli sama tli cfi sama cfi seperti ini kemudian kita kalian bisa taruh di sebelah men aja kalau saya lebih milih seperti ini left align oke kita klik analyze tadi kemudian calculate estimate ini baru muncul ini kemudian kita klik seperti ini baru akan muncul ya nah disini kita lihat kita copy ini atau kita tulis manual ya kita tulis manual disini udah saya buat nah ci square ini kita lihat untuk yang df98 kita bisa lihat dari tabel c square ini kalian bisa lihat di internet download disini yang ada 90 sama 100 ya untuk 0,05 probability 0,05 berarti nilainya diantara ini ya seharusnya antara 113 sama 124 sementara nilai yang kita dapatkan adalah 131 artinya ini tidak terlalu jauh berbeda tapi tidak persis sama atau tidak di bawah itu jadi bisa dikatakan ini marginal fit kemudian nilai probability harus lebih besar atau sama dengan 0,05 disini karena ini ternyata kita punya 0,01 berarti ini tidak fit ya tidak fit kemudian c min per df nya diharapkan nilainya cut of value nya adalah lebih kecil atau sama dengan 2 kita dapat 1,338 artinya good fit kemudian rm c lebih kecil sama dengan 0,08 cut of value nya kita dapat 0,058 good fit gfi 0, lebih besar sama dengan 0,90 kita dapat 0,866 marginal fit berarti ya mendekati agfi juga sama mendekati berarti marginal fit tli tli lebih besar sama dengan 0,95 kita dapat 0,954 good fit ya cfi 0,95 atau lebih besar dari itu kita dapat 0,962 kita ini juga good fit menurut hair 2019 4-5 goodness of fit yang memenuhi syarat itu sudah mencukupi untuk menilai kelayakan suatu model disini kita dapat 4 yang good fit lainnya marginal fit cuma 1 yang tidak fit artinya ini sudah cukup layak untuk digunakan menilai suatu model ya nah selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis satu untuk pengaruh langsung dari variable exogen terhadap variable endogen kita kemudian pengaruh tidak langsung juga karena dalam penelitian ini kita punya tadi variable intervening ya oke sekarang kita kembali ke sini saya hilangkan dulu untuk ini kita analyze sebenarnya ini bisa pakai output yang di awal banget tadi kita detect outputnya kemudian di estimate nah yang kita lihat adalah yang ini di bagian regression weight yang paling atas yang ini ya yang kita lihat ini bisa kita copy ini kita copy kemudian kita taruh di sini ini saya udah taruh ya yang kita putuin adalah yang ini yang di atas BA ke KL BI ke KL BA ke LP BI ke LP kemudian KL ke LP nah disini saya udah taruh BA ke LP BA ke LP 0,318 BI ke LP 0,168 dan seterusnya nilai SE nya juga saya taruh ya saya sesuaikan CR kemudian P juga saya sesuaikan nah disini kita yang kita lihat adalah nilai beta yang ini koefisien yang ini dan P value 0,318 positif berarti ya 0,052 ini lebih besar dari 0,05 sementara untuk bisa dikatakan signifikan harus lebih kecil dari 0,05 berarti disini positif dan insignifikan atau tidak signifikan atau bisa dikatakan terdapat pengaruh brand ambasador terhadap loyalitas pelanggan tapi tidak signifikan positif tapi tidak signifikan kemudian brand image berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan secara positif dan tidak signifikan karena nilai P value nya 0,119 lebih besar dari 0,05 kemudian brand ambasador terhadap kualitas layanan positif dan signifikan positif signifikan kemudian BI BI ke KL nilai P value nya juga lebih kecil dari 0,05 artinya signifikan positif signifikan positifnya kita lihat dari nilai koefisiensi beta yang disini ya kemudian KL terhadap LP ini juga kita lihat disini nilainya positif dan signifikan kita sudah dapat bagaimana pengaruh langsung dari variable variable exogen kita terhadap variable endogen berarti hipotesis 1,2,3,4,5 sudah terjawab kita sudah tahu kesimpulannya apa selanjutnya kita akan melihat pengaruh tidak langsungnya kita lihat di bawah ya seperti yang saya sebutkan di awal bahwa untuk pengaruh tidak langsung pada AMOS kita lihat menggunakan Sobel Test untuk melihat P value nya saya lebih memilih menggunakan aplikasi online website untuk menghitung yang ini ya analyticscalculators.com disini kalian ketik kalian buka kemudian akan muncul seperti ini nah disini kita bisa lihat nilai-nilai yang akan dimasukkan A koeficiennya ya kemudian SE A kemudian B dan SE B sekarang kita coba satu per satu SE nilai A dulu ya untuk B A terhadap LP melalui KL nilai B A nya kalau B A ke KL dari sini ya bisa kita lihat ini saya turunin dulu deh supaya lebih mudah ya saya melihat lebih mudah saya turunin dulu ke sini kita lihat B A ke KL 0,707 ini ya udah saya masukin 0,707 kemudian B yaitu KL ke LP KL ke LP 0,152 berarti 0,543 juga sudah saya masukin coba kita lihat 0,707 B nya 0,543 kemudian SE nya SE BA ke KL 0,152 sini 0,152 maaf 152 kemudian SE B nya KL LP 0,159 seperti ini ini tinggal kalian calculate kemudian akan muncul hasilnya ini kalian bisa copy ya dengan cara seperti sebelumnya kemudian dijadikan sebagai lampiran di sini nah sekarang kita lihat yang kita perhatikan sebenarnya adalah p-value nya aja yang tutel kita pakai yang paling bawah t-statistik dari sobel t-statistik ini kita masukin ke sini boleh juga tapi yang kita lihat adalah yang ini ya pertama H6 0,005 0,005 ini lebih kecil dari 0,05 0,05 maaf jadi bisa dikatakan pengaruhnya signifikan kemudian untuk BI terhadap LP melalui KL kita lakukan persis sama seperti tadi di sini kita lihat dengan perhitungan dengan cara perhitungan yang sama seperti tadi kita lihat bahwa p-value nya 0,038 di sini saya sudah tulis 0,038 artinya signifikan apa arti signifikan dalam pengaruh tidak langsung dalam hal ini pengaruh brand ambassador terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas layanan artinya kualitas layanan dalam hal ini mampu memedia mampu berperan sebagai mediator atau mampu memediasi pengaruh brand ambassador terhadap loyalitas pelanggan itu artinya kemudian hipotesis ketujuh karena di sini pengaruhnya juga signifikan artinya kualitas layanan mampu memediasi pengaruh brand image terhadap loyalitas pelanggan jadi seperti itu ya BA berpengaruh terhadap LP melalui KL BI berpengaruh terhadap LP melalui KL atau dengan kata lain KL mampu memediasi pengaruh BA terhadap LP KL mampu memediasi pengaruh BI terhadap LP berarti kita hipotesis ke-6 dan ke-7 kita juga sudah terjawab demikian ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk melakukan analisis data ketika kalian punya pengaruh variable intervening dengan menggunakan AMOS baiklah sampai bertemu lagi dalam video-video berikutnya semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih